Nampaknya kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya Ikut membuat kampanye ini adalah tentang gagasan Bukan kampanye sekedar tentang tampilan foto Kenapa? Karena kita sedang memilih orang untuk ambil keputusan Kan bukan milih orang untuk dipajang fotonya Kalau sekedar untuk dipajang fotonya, pilih aja baliho yang paling keren Betul ya? Tapi kita mau pilih orang untuk ambil keputusan atas nama rakyat, atas nama negara Pertanyaannya, kita mau ambil keputusan pakai apa memilihnya? Kami memandang dengan cara diskusi dialog Nanti pada saat menjawab Sambil mendengarkan, bapak-bapak ibu bisa merasakan Saya setuju 100% Atau saya setuju 90% Atau saya setuju 80% Atau 30% Atau saya tidak setuju Nanti bisa itu kerasa Tapi yang pasti, calon yang nomor satu ini Memberikan kesempatan bapak ibu untuk naker Berapa persen? Ada yang gak kasih kesempatan Kalau gak kasih kesempatan, dari mana kita tahu? Saya ingin menghormati pemilih dengan memberikan kesempatan pemilih Mengetahui apa yang jadi pikiran saya Nah, di pemerintahan kita tidak bisa mengatur pikiran orang Kita hanya bisa mengatur perbuatan orang Jadi gak usah diseragamkan Tapi saya merasa perlu Nah, Alhamdulillah sekarang Dengan kita melakukan kegiatan tukar pikiran seperti ini Nampaknya kegiatan kampanye yang hanya joget-joget berkurang volumenya Karena ketika joget-joget Yang datang juga tanya Memang kita mau memilih penari? Kita kan memilih orang mau ambil keputusan, bukan? Saya mau tanya A, B, C, D Betul ditanyain Nah, jadi kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia Kita ingin meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia Kita ingin meningkatkan kualitas kampanye Jadi ketika kita bilang perubahan Tidak dimulai ketika pemerintah Dimulai saat berkampanye Jadi, termasuk hari ini Tapi konsekuensinya Konsekuensinya Kita ngadepin pertanyaan yang gak terpikirkan sebelumnya Ya, seperti malam ini nih Malam ini kita ketemu pertanyaan Dari Bung, apa C. Marla nih Kan ketika ini saya belum kenal Tau-tau muncul pertanyaan ini Terus dari Bung Yusuf Hijaya Ini juga Tidak ada satupun pertanyaan disini yang direkayasa Sementara biasanya Kalau ada kampanye Sudah ditentukan siapa yang datang Siapa yang ngomong Skripnya ada Semuanya ada Lihat disini Tanpa skrip Terus kita harus jawab Saya Audrey Chandra Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya